Hmm, oke jadi kita bahas lagi salah satu karakter yang bakalan muncul di episode keempat dari animenya Spy X Family Iya, dia itu adalah Henry Henderson Salah satu dari 8 kepala asrama yang ada di Akademi Aiden Henderson juga merupakan guru sejarah yang ada di Akademi Aiden Henderson merupakan orang yang akan mengawasi langsung anak-anak yang pantas atau tidak untuk masuk ke Akademi Aiden Dan Henderson adalah orang yang bakalan memastikan hal tersebut Nah, Henderson pertama kali diperkenalkan itu di chapter keempat dari serial manganya Spy X Family Dan juga untuk di animenya sendiri itu bakalan diperkenalkan di episode keempatnya nanti Yang bakalan kembali hadir itu pada tanggal 30 April 2022 mendatang Nah, layaknya orang tua pada umumnya Henderson itu diperkenalkan dengan visual kek seperti kakek-kakek gitu kan Berusia lanjut dengan rambut dan jenggot yang memutih Dan Henderson juga adalah orang yang menjadi lawan bagi si Anya dan keluarganya Forger Di fase seleksi masuk Akademi Aiden Yang mana nantinya Henderson bakalan melakukan berbagai macam cara Atau melakukan cara apapun agar Anya dan anak-anak yang tidak terlihat berwibawa Atau agung gitu kan, atau anggun gitu Masuk ke Akademi Aiden gitu kan Karena dia nggak suka sama orang-orang yang tidak berwibawa ataupun terhormat gitu Nah, walaupun nantinya Henderson akan menaruh rasa hormat kepada keluarga Forger Berkat kemampuannya dari silhouet juga yang berhasil membawa si Anya ini tuh bisa masuk ke fase wawancara Bersama dengan keluarga agar bisa masuk ke Akademi Aiden itu sendiri gitu Nah, selain guru yang tegas, Henderson ini tuh juga diperkenalkan sebagai orang yang sangat disiplin gitu Dan kukuh pada setiap keputusan yang dia ambil Dan dia itu merasa kalau keputusan dia itu adalah keputusan yang sangat tepat gitu Walaupun banyak yang nggak terlalu suka dengan keputusan yang dia ambil gitu Nah, sedikit informasi tambahan, Henderson itu selalu saja menjadi guru pengganti Jika ada salah satu dari pengajar atau guru yang ada di Akademi Aiden itu tidak bisa masuk ke kelas Ataupun memiliki masalah yang membuat mereka itu tidak bisa mengajar gitu kan Dan Henderson adalah orang yang bakalan gantiin itu guru gitu Nah, jadi Henderson itu bakalan dikenalkan atau diperkenalkan nanti di episode keempat Dan bakalan menjadi poin atau mungkin menjadi plot yang menjadi inti dari episode 4 tersebut Yang mana nantinya Anya, Lloyd, dan Ior bakalan ngantar si Anya buat masuk ke Akademi Aiden Dan di sana saat menuju tempat atau lokasi untuk wawancara bersama keluarga untuk masuk ke Akademi Aiden Nantinya Henderson bakalan muncul dan memberikan beberapa rintangan Agar para peserta ataupun keluarga dari Forger atau Anya juga nggak bisa lulus Dan berbagai macam hal tersebut apapun rintangan yang diberikan sama si Henderson Akhirnya Lloyd itu berhasil mengatasi agar si Anya ini tuh bisa masuk gitu Walaupun nantinya wawancara tersebut bakalan jadi runyam gitu kan Karena bakalan jadi sesuatu yang keos banget Karena menurut Lloyd sesuatu yang diberikan atau pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh orang-orang pengetes Ataupun penguji di Akademi Aiden itu sangat berlebihan dan membuat si Anya ini tuh tidak nyaman dan merasa sedih gitu Dan ya untuk anime nya sendiri Spy X Family ini tuh bakalan hadir nanti di hari Sabtu malam Minggu jam 10an di Muse Indonesia Kalian bisa nonton Dan ya aku harap kalian bisa ngikutin terus anime dari Spy X Family Karena ini anime story nya tuh bagus banget gitu kan Walaupun banyak yang mengkritik dengan hal-hal yang kadang tidak masuk akal gitu Dan kayaknya itu aja lah dulu pengenalan singkat mengenai si Henry Henderson Salah satu dari 8 kepala drama yang bakalan sering diperlihatkan di arknya Akademi Aiden kedepannya gitu kan Dan ya nantinya Anya juga bakalan lebih banyak memiliki waktu Ataupun memiliki kesempatan untuk terus berinteraksi sama si Henderson ini Karena memang Henderson bakalan ngawasin anak-anak yang baru masuk terutama untuk keluarga Forger Karena dia tuh tertarik banget sama si Anya Apalagi si Lloyd gitu kan sebagai ayah dari Anya itu sendiri Dan ya itu ajalah dulu mengenai video kali ini Dan sampai jumpa di video yang selanjutnya Jadi ya nih Sampai jumpa di video selanjutnya